Walet Besi Jilid 10 Wie Kie Hong segera mengambil kesempatan untuk melepaskan diri. Cu Siaw Tian tertawa dingin dan berkata, Orang tidak mungkin melukai hati seekor macan, namun seekor macan selalu bermaksud melukai orang, aku sungguh tidak menyangka. Ternyata Tu Leong tetap menjawab Cu Siaw Tian dengan penuh rasa hormat. Cu Tai ya aku tidak berani melawan dirimu. Tapi kalau situasi sudah tidak mengizinkan, aku terpaksa melakukannya. Apakah kalian pikir kalian berdua melawan aku sendiri kalian akan menang? Wie Kie Hong berkata dengan tegas, kenyataan selalu lebih menang melawan peringatan yang keras. Kebaikan selalu menang melawan kejahatan. Ini adalah sebuah aturan yang selamanya pun tidak akan pernah berubah. Mendadak Cu Siaw Tian tertawa keras. Di tengah-tengah tawanya, dia mendadak mencabut sebuah pedang, dan segera menyabetkannya ke arah tali yang mengikat tangan Bobo Tan Ping. Pedang yang digunakannya adalah pedang pendek yang sangat tajam. Namun tebasan pedang ini sangat akurat. Cu Siaw Tian bahkan tidak memotong sehelai bulu pun dari tangan Bobo Tan Ping. Kemahiran menggunakan pedang seperti ini sungguh membuat kagum siapapun yang melihat. Sekarang situasi kembali berubah. Sekarang mereka jadi satu lawan satu. Kalau menimbang dari kemahiran ilmu silat yang dimiliki Cu Siaw Tian dan Bobo Tan Ping, jelas tampak kalau Tu Leong dan Wie Kie Hang pasti akan kalah. Tapi setelah melepaskan Bobo Tan Ping, Cu Siaw Tian tampaknya menunjukkan sifat aslinya. Kalau Tu Leong dan Wie Kie Hang tidak bisa pergi keluar dari hutan ini hidup-hidup, apa gunanya Cu Siaw Tian berlaku seperti ini bagi mereka? Tan Ping. Dari panggilan Cu Siaw Tian pada Bobo Tan Ping sudah jelas hubungan di antara mereka berdua. Ya, Bobo Tan Ping menjawab dengan sangat hormat. Aku ingat saat itu di kalangan dunia persilatan, kemampuanmu menggunakan pedang pendek sangat mahir sampai tidak ada orang yang dapat menandingimu. Kata-kata Cu Siaw Tian diucapkan dengan ringan. Dia terdengar seperti sedang mengobrol santai dengannya. Memang benar. Hari ini kita memiliki kesempatan untuk melihat kemampuanmu yang sebenarnya. Perlihatkanlah padaku. Cu Siaw Tian lalu melemparkan pedang yang ada di tangannya pada Bobo Tan Ping. Cu Siaw Tian lalu berjalan ke tinggir. Dia seperti merasa Bobo Tan Ping sendiri saja sudah cukup untuk merobohkan kedua anak muda itu. Dia sendiri tidak perlu ikut campur turun tangan untuk bertarung. Dia memiliki rasa percaya diri, dari kerab Bobo Tan Ping menerima pedang yang dilemparkan dapat dilihat. Dia juga memiliki rasa percaya diri yang sama. Tu Leong dan Wie Kie Hang juga percaya kalau Cu Siaw Tian tidak melebih-lebihkan. Karena ini, Wie Kie Hang menggunakan kesempatan ini untuk bertindak terlebih dahulu, sebelum Bobo Tan Ping mulai melancarkan serangannya. Wie Kie Hang melesat seperti panah yang terlepas dari busurnya. Dia segera mengarahkan pisau kecil yang dipegangnya ke arah leher Cu Siaw Tian. Cu Siaw Tian tidak menyangka, bahkan Tu Leong sendiri pun tidak menyangka. Cu Siaw Tian tidak memegang senjata. Dia pun tidak sempat menggunakan pukulan tangan kosongnya untuk membalas serangan. Dia hanya bisa melangkah ke pinggir untuk menghindar. Gerakan Wie Kie Hang yang gesit dengan pisau yang tajam terus memburu Cu Siaw Tian. Bobo Tan Ping terpaksa menolong Cu Siaw Tian untuk melepaskan diri dari bahaya. Namun baru saja dia hendak bergerak, Tu Leong sudah menghalangi jalannya. Pada akhirnya tetap saja semua orang yang terlibat pertarungan satu lawan satu. Yang berbeda adalah pada mulanya Tu Leong dan Wie Kie Hang berada di bawah angin. Namun karena Wie Kie Hang pertama turun tangan menyerang, sekarang keadaan berbalik. Kedua pemuda ini sekarang mendapat kesempatan besar untuk menang. Dalam situasi ini, taktik menyerang yang lebih kuat terbukti sangat efektif. Pada kondisi normal, Cu Siaw Tian mampu menghindar serangan dengan gesit. Gerakannya secepat kilat yang menyambar. Hanya saja karena sekarang dia sedang berada di tengah hutan yang lebat, ketika sedang mundur menghindar serangan, dia kesulitan melihat apakah ada batang pohon yang menghalangi jalannya. Setiap saat pisau yang tajam bisa saja menembus lehernya. Wie Kie Hang terus memburu Cu Siaw Tian. Tu Leong dan Boh Tan Ping kembali berdiri berhadap-hadapan. Kejadian pertarungan besar yang dialaminya di dalam gang sempit kembali diputar ulang dalam benaknya. Kita bertarung lagi kata Tu Leong perlahan-lahan. Em-em-em-em, Boh Tan Ping terus menatap tajam ke arah Tu Leong. Kedua orang ini berdiri saling berhadapan. Senjata mereka berdua sudah terhunus keluar di sisi tubuh masing-masing. Angin hutan semilir berhembus menerbangkan daun-daunan. Tu Leong mengangkat tangan kanannya bermaksud untuk menantang Boh Tan Ping untuk menyerangnya terlebih dahulu. Boh Tan Ping tampak sedikit emosi. Hiyaaat! Teriakan Boh Tan Ping telah membuka pertarungan kali ini. Dia segera berlari mendekat Tu Leong. Kedua tangannya memegang pedang dengan erat. Setelah cukup dekat, Boh Tan Ping segera menebaskan pedangnya ke arah kepala Tu Leong. Tu Leong segera membungkuk menghindari serangan. Berbarengan dengan itu dia meluncur ke depan ke arah Boh Tan Ping dan menyabetkan pedangnya secara vertikal dari bawah ke atas. Boh Tan Ping segera memutar tubuhnya, jaris tidak berhasil berkelit dari sabetan pedang Tu Leong. Tu Leong yang berada sangat dekat dengan Boh Tan Ping dia bahkan bisa merasakan hangat nafas yang menghembus pipinya. Namun yang dia rasakan tidak hanya nafasnya. Boh Tan Ping sudah mengulurkan tangannya dan segera menggenggam merat baju yang dikenakannya. Tu Leong kembali mengunjukkan kemampuannya menggunakan pukulannya. Dia segera menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan telapak tangan kanannya segera menghantam dada Boh Tan Ping sama kerasnya. Boh Tan Ping terhuyung-huyung ke belakang. Tu Leong segera mengejarnya kembali. Dia segera menyabetkan pedangnya ke arah kepala Boh Tan Ping. Boh Tan Ping segera menunduk menghindari serangan. Tu Leong hanya berhasil menyabet batang pohon, bukan batang leher Boh Tan Ping. Setelah menunduk, Boh Tan Ping segera bergerak ke sisi kanan Tu Leong, dan dengan lebih cepat lagi mengayunkan. Senjata andalannya melintang persis seperti mengikuti jejak tebasan pedang Tu Leong. Tu Leong sedang membelakangi pedang Boh Tan Ping. Namun dia merasakan hembusan pedang Boh Tan Ping mengarah ke lehernya. Dia ikut menunduk dengan cepat. Pedang menancap dengan erat ke batang pohon. Serpihan kayu kecil berterbangan kemana-mana. Tu Leong segera melemparkan dirinya ke sebelah kiri untuk menjauhi Boh Tan Ping. Boh Tan Ping hanya tersenyum sinis. Dia menarik pedangnya dengan kuat meninggalkan bekas goresan pedang yang mendalam di batang pohon. Mereka berdua kembali berdiri saling bertukar pandang. Tu Leong mengeluarkan pisau kecil dari balik bajunya. Rupanya Boh Tan Ping pun tidak mau kalah. Dengan tangan kirinya, dia kembali mencabut pisau kecil yang menyatu dengan pedangnya. Kedua orang itu berdiri berhadap-hadapan. Pisau di tangan kiri, pedang di tangan kanan. Tiba-tiba Cu Siaw Tian lewat di antara mereka. Wie Kie Hang masih berusaha keras melukainya. Setelah mereka lewat, Tu Leong langsung melancarkan serangan. Sekejap saja, Tu Leong sudah melancarkan kombinasi serangan pisau dan pedang berulang-ulang ke arah Boh Tan Ping. Sambil menangkis serangan, Boh Tan Ping terus melangkah mundur. Boh Tan Ping tidak mundur terlalu jauh. Ada sebuah batu besar merintangi jejak jalan mundurnya. Walaupun sedang menghindari serangan Tu Leong, Boh Tan Ping tetap menyadari adanya batu. Setelah hampir menablaknya, Boh Tan Ping segera meloncat tinggi. Tu Leong tidak mau melepaskan Boh Tan Ping begitu saja. Dia pun ikut meloncat tinggi dan terus menyabatkan pedangnya padanya. Boh Tan Ping bersalto di udara. Dia menginjak dahan sebuah pohon dan menggunakannya sebagai pijakan untuk meloncat lebih tinggi dan menghindari tebasan pedang Tu Leong. Boh Tan Ping mendarat dengan anggun di atas salah sai dahan pohon. Tu Leong berdiri di atas dahan pohon yang berseberangan dengan Boh Tan Ping. Pertarungan babak kedua berhenti lagi. Keringat mulai bercucuran. Nafas mulai memburu. Tidak lama Wee Ki Ye Hang dan Cu Siao Tian kembali lewat di antara mereka. Mereka berdua pun sedang meloncat-loncat dari pohon ke pohon terus kejar-kejaran seperti anjing mengejar kucing. Setelah mereka lewat, pertarungan babak ketiga dimulai. Tu Leong meloncat menuju dahan yang diinjak Boh Tan Ping. Sementara pada waktu yang bersamaan, Boh Tan Ping juga meloncat menuju dahan yang diinjak Tu Leong. Mereka bertemu di tengah udara kosong di antara rimbunnya daun-daunan. Pedang bertemu pedang, pisau bertemu pisau. Sabetan-sabetan kuat dan cepat hanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Kekuatan tebasan mereka menggugurkan daun-daun di sekitarnya. Membuat daun-daunan turun ke bumi bagaikan hujan. Boh Tan Ping mendarat dengan mantap di atas dahan pohon. Namun ketika dia berbalik, dia terkejut karena Tu Leong sudah kembali meluncur ke arahnya. Rupanya Tu Leong hanya menggunakan dahan tempatnya mendarat sebagai tolakan agar dia kembali meluncur ke arah Boh Tan Ping. Tu Leong segera menebaskan pedangnya kuat-kuat. Boh Tan Ping masih agak kaget. Namun dia segera meloncat menjauh. Tebasan Tu Leong tidak mengenai sasaran. Boh Tan Ping bersalto ketika dia melayang turun ke bawah. Tu Leong kembali menendang dahan pohon tempatnya berpijak agar menjadi tolakan yang kuat untuk mengejar Boh Tan Ping. Dari posisinya bersalto, mendadak pisau kecil yang dipegang Boh Tan Ping melesat cepat bagaikan panah yang terlepas dari busurnya menuju Tu Leong. Tu Leong terkejut. Segera dia memiringkan kepala menghindari pisau. Tapi pisau itu hanya berhasil menggores kulit pipinya. Boh Tan Ping sudah mendarat. Sekarang dia mengayunkan pedang untuk menyambut serangan Tu Leong dari atas. Kedua pedang kembali beradu. Traa angga. Namun kali ini Boh Tan Ping mengalah dan langsung meloncat mundur agak jauh. Tu Leong tidak melewatkan kesempatan ini untuk melempar pisau kecil yang masih dipegangnya. Pisau kecil kembali melesat bagaikan panah menuju dada Boh Tan Ping. Sekarang giliran Boh Tan Ping yang mengibaskan pedangnya untuk menepis pisau yang meluncur ke arahnya. Traa angga. Pisau itu terus melesat ke arah yang berbeda, tidak terhindarkan pisau menancap pada batang salah satu pohon. Kedua orang ini kembali berdiri berhadapan. Sebatang pohon melintang di antara mereka berdua. Kali ini Cu Siao Tian dan Wiyekie Hang tidak lagi berkejar-kejaran. Cu Siao Tian terus melangkah mundur menghindari tusukan pisau Wiyekie Hang. Malang baginya, dia tidak memperhatikan batang pohon yang melintang. Cu Siao Tian terperanjat ketika dia menabrak batang pohon. Wiyekie Hang langsung menghujamkan pisaunya ke leher Cu Siao Tian. Hentikan tiba-tiba terdengar suara melengking tinggi di tengah hutan. Pada saat yang bersamaan, sesosok bayangan seseorang terbang mendekat. Ternyata orang itu adalah Tia Tian. Kalau orang yang memberi perintah berhenti adalah Tu Leong, mungkin Wiyekie Hang akan mendengarkan perintah dan menghentikan serangan. Namun sekarang Wiyekie Hang menurunkan pisaunya. Sepertinya perintah Tia Tian sudah memberikan dampak yang besar baginya. Saat ini Cu Siao Tian sedang berdiri membelakangi batang sebuah pohon besar. Kalau Tia Tian tidak keluar menghentikan pertarungan, mungkin dia tidak bisa menghindari serangan Wiyekie Hang. Pisau itu pasti sudah menancap di lehernya. Apakah teriakan Tia Tian memang bertujuan untuk menolong Cu Siao Tian? Kalau memang untuk menolong Cu Siao Tian, untuk apa dia melakukannya? Jangankan orang lain, bahkan Cu Siao Tian sendiri merasa bingung. Tentu saja Tia Tian bisa melihat tanda tanya besar yang tergambarkan di dalam tatapan Matu Wiyekie Hang. Tapi dia tidak segera memberikan penjelasan. Dia hanya membalikkan tubuh pada Boh Tan Ping dan bertanya, Paman Boh mengapa kau ada di sini? Mereka berdua menculiku ke sini. Boh Tan Ping menunjuk pada Wiyekie Hang dan Tu Liyong. Mengapa? Mereka terus berpendapat kalau aku tahu tentang keberadaan Wiyekie Hang. Apakah kau tahu? Tentu saja aku tidak tahu. Baiklah kalau begitu silahkan Paman pulanglah dulu Boh Tan Ping hanya berdiri di sana tidak bergerak. Paman Boh, apalagi yang sedang kau tunggu? Aku menunggu kau pulang bersamaku. Tidak perlu. Aku sudah besar, aku bukan anak kecil lagi, kata-kata Tia Tian bermakna ganda. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Tanda petik. Baiklah kalau begitu aku pergi dulu. Cus Yau Tian tidak mencoba menghentikan Boh Tan Ping walaupun dia memiliki hubungan dengan Boh Tan Ping, tapi tetap saja dia tidak merasa enak mencegahnya pergi. Wiyekie Hang dan Tu Liyong pun tidak menghalang-halangi. Sepertinya mereka semua mengerti apa maksud Nona Tia Tian berkata seperti itu. Boh Tan Ping berjalan pergi, langkahnya sangat perlahan. Namun tidak masalah betapa pelannya dia berjalan, pada akhirnya dia berjalan keluar dari hutan. Tia Tian memandang Boh Tan Ping sampai sosok tubuhnya tidak terlihat lagi. Setelah itu dia membalikan tubuh dan berkata dengan lembut pada Wiyekie Hang. Wiyekie Hang, apakah kau tahu mengapa aku mencoba menghentikan seranganmu? Aku menghentikanmu karena Cus Yau Tian tidak boleh mati. Oh, kali ini aku datang ke Pahya untuk mencari barang peninggalan milik ayahku. Kalau Cus Yau Tian mati, kemana aku akan mencarinya lagi? Kemana aku akan bertanya? Cus Yau Tian hanya berdiri di sana tidak bergerak sama sekali. Sekarang situasi sudah menjadi satu lawan tiga. Namun dia tampak tenang-tenang saja. Cus Yau Tian berjalan mendekat ke arah Cus Yau Tian sekarang sebaiknya kau mulai menjelaskan padaku. Nona Tiak Cus Yau Tian berkata dengan dingin padanya, Aku katakan bahwa kopor kulit itu mungkin sekarang sedang berada di tangan Leng So Hiang. Kalau kau tidak percaya, aku berjanji akan membantumu mencari tahu. Tapi aku tidak mendapat hasil apapun kalau begini. Sepertinya kata-kata yang kau ucapkan tadi tidak pantas diucapkan oleh seorang tuan besar. Orang harus berani berbuat dan berani bertanggung jawab, Aku adalah generasi muda, kalau tidak mencari tahu kejadian yang sebenarnya, Apakah aku masih berani mencarimu sampai kesini? Nona Tiak, kau terlalu sungkan, begitu kau datang ke pahia, Kau langsung melukai banyak orang, apa yang tidak berani kau lakukan? Apakah kau sedang berusaha membuatku bimbang tidak perlu seperti ini? Tia Tian berpaling padat Tu Leong dan Wie Kie Hong. Bisakah kalian meninggalkan kami berdua? Dari awal Tu Leong hanya terdiam. Sekarang dia ikut ambil bicara. Adik Yan kau berlaku seperti ini, sepertinya sedikit berlebihan. Adik Kie Hong sedang menanyakan tentang keberadaan ayah kandungnya. Sekarang kau tiba-tiba muncul dan berusaha menghentikan dia setelah itu kau masih menyuruh kami berdua pergi. Apakah kau pikir kami akan setuju begitu saja? Kata-kata ini diucapkan dengan tegas. Tia Tian juga pasti berpikir, tidak tahu harus bagaimana menjawab pertanyaannya. Namun tanpa disangka-sangka, Tia Tian malah tertawa keras. Mengenai keberadaan ayah kandung Wie Kie Hong, serahkan urusan ini padaku. Wie Xiaoya apakah kau percaya padaku? Nona tiap aku memang pernah mempercayai dirimu sebelumnya, mohon Nona beri aku batasan waktu agar aku bisa bertanya padamu. Baiklah hari ini sebelum lampu dinyalakan baik. Toa Kwao yo kita pergi. Melihat raut mukanya, Wie Kie Hong tahu tuh Liong tidak setuju pergi begitu saja. Tapi dia sudah mengatakan kalau Wie Kie Hong yang memegang kuasa atas masalah ini mana mungkin dia bisa membantah permintaannya karena itu dia hanya memberitahu Wie Kie Hong tentang sebuah masalah. Tidak seharusnya Tia Tian menentukan tempat kalian bertemu. Temui aku di kediamanku. Baiklah pada waktunya aku pasti akan menemani Wie Kie Hong datang ke rumahmu. Kata-kata ini jelas memiliki arti yang tersirat. Walaupun ini urusan Wie Kie Hong, tapi dia tetap merasa harus ikut campur memberikan usulan. Kedua orang itu lalu berjalan keluar dari hutan. Setelah beberapa jauh keluar dari hutan, mendadak Wie Kie Hong menghentikan langkahnya. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Tuto Ako coba kau tebak. Mengapa dia menyuruh kita pergi? Mungkin dia memiliki rahasia yang tidak dapat diceritakannya pada kita. Sepertinya tidak demikian oh? Kau pikir? Kalau kita tinggal di sana, mungkin dia ingin melakukan hal yang agak kasar pada Cu Siao Tian. Kita mungkin tidak bisa banyak membantunya. Tiga lawan satu. Kalau berita ini tersebar keluar, sepertinya tidak akan enak didengar. Kalau membantunya, kita akan kesulitan menjelaskan pada orang lain. Mungkin dia ingin menghindari situasi yang canggung dengan kita. Karena itu dia berpikir untuk sekalian menyuruh kita berdua pergi. Kie Hong, sepertinya kau sangat menyukai Tiatian. Apakah kau tidak memiliki perasaan yang baik? Terhadapnya, sangat sulit dikatakan. Tu Leong lalu mengesampingkan masalah ini dengan membuat sebuah pertanyaan baru. Mengenai masalah ayah kandungmu, kau percaya pada siapa? Kata-kata siapapun bisa aku percaya, hanya kata-kata Cu Siao Tian yang tidak dapat dipercaya. Mengapa? Sangat sederhana, dia mengatakan kalau ayahku adalah prajurit Leng So Hiang. Kalau kata-kata ini dapat diandalkan, ayahku pasti diam-diam memperhatikan gerak-gerik Cu Siao Tian. Tadi ketika dia muncul, aku sudah membuat perkiraan, seharusnya ayah kandungku juga menunjukkan diri di dunia ini tidak ada ayah yang tidak memperdulikan anaknya. UGH. Karena itu aku membuat kesimpulan kalau gosip yang mengatakan bahwa ayahku sedang berada di bawah tekanan Cu Siao Tian adalah yang paling bisa dipercaya. Kalau tebakanmu tepat, kira-kira bagaimana Tia Tian akan menjawabmu nanti sore? Kita tidak perlu menghabiskan tenaga untuk memikirkan hal ini. Kiai Hong. Tiba-tiba saja aku mempunyai sebuah pemikiran. Pemikiran apa? Bagaimana menurutmu kalau kita kembali masuk ke dalam hutan dan melihat-lihat? Apakah kau mempunyai maksud khusus untuk melakukan hal ini? Aku hanya merasa sekarang setelah kejadiannya seperti ini, kita tidak seharusnya sembarangan mempercayai orang lain dengan mudah. Kau mencurigai Tia Tian. Aku mencurigai semua orang kita harus menjadi lelaki jantan. Seorang jantan memang mendapatkan kekaguman orang lain, tapi juga sering dipermainkan orang lain. Kalau kau ingin memaksa kembali melihat, aku akan menemanimu. Aku berani bertaruh. Sekarang ini nona Tia Tian dengan Cu Siao Tian pasti sudah tidak ada di dalam hutan itu lagi. Benarkah? Benar atau tidak kita akan segera tahu. Kedua orang ini memutar tubuh dan kembali berjalan ke dalam hutan. Tu Leong sungguh sangat pandai menebak situasi. Ternyata memang benar di tengah hutan sudah tidak terlihat siapapun juga, hanya terdengar desir daun ditiup angin semilir. Pada saat ini, tiba-tiba pada wajah Tu Leong terukir sebuah senyuman. Tuto Ako Wiyakie Hang bertanya mengapa kau tersenyum? Aku tersenyum karena ekor musang itu sementara waktu belum hilang, malah belum menampakkan diri, namun pada akhirnya pun pasti ketahuan. Apa arti kata-katamu? Wiyakie Hang memang lebih polos dibanding dengan Tu Leong. Dia tidak mengerti arti tersirat dari kata-kata yang sudah diucapkan Tu Leong. Kiai Hang Tu Leong tetap tidak mengatakan dasar dari misteri ini, sekarang kau pulang, temui Leng Tai Ya, tanyakanlah padanya apakah dia bersedia mengikuti jejak Hui Tai Ya. Tanyakan apakah dia sudah siap untuk menemui ajalnya ataukah dia lebih bersedia untuk menceritakan rahasia besar yang disimpannya selama bertahun-tahun ini. Mengapa begitu? Pertanyaannya sangat tidak masuk akal, apakah kau tidak bisa menceritakannya dengan lebih jelas lagi? Tidak bisa. Tu Leong menggeleng-gelengkan kepalanya. Mengapa? Apakah kau tidak mempercayaiku? Kiai Hang, kita berdua memiliki perasaan yang sama, kita pun sangat kompak. Mengapa kau berpikir seperti ini sebaliknya, aku ingin kau bisa percaya. Sekarang ini jangan bertanya alasannya, turutilah kata-kataku dan lakukanlah. Baiklah kalau begitu di mana kita akan bertemu lagi? Tu Leong berpikir-pikir, setelah itu dia berkata, kita bertemu di kedai Teh Kye Cui di Ongo Eye. Fuh. Kita bertemu sebelum matahari tenggelam. Seperti biasa, jangan pergi sebelum bertemu. Baiklah, aku pasti akan datang secepatnya. Wee Kye Hang melangkah cepat keluar dari hutan. Cukup sulit mencari kereta kode untuk kembali ke kota. Setelah bersusah payah, dia memerintahkan kusir kereta segera pergi ke sepuluh gang kecil. Setelah kembali ke tempat leng, Wee Kye Hang segera datang ke kamar tidur ayah angkatnya. Dia segera membuka pintu masuk kamar. Leng Soe Hi yang terlihat sedang berbaring di atas ranjangnya membelakangi Wee Kye Hang. Sepertinya dia sedang tertidur lelap. Wee Kye Hang tidak ingin membangunkannya. Dia berdiri di depan ranjangnya sangat lama, berharap ayah angkatnya sadar akan kehadirannya. Setelah tidak sabar, dia berkata, Gihu, bangunlah. Tidak ada jawaban. Wee Kye Hang terus memanggilnya sampai tiga kali setiap kali memanggil, dia menaikan suaranya. Mendadak dia. Merasa bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Dia segera mengulurkan tubuhnya untuk menggoyang tubuh ayahnya. Ketika dia melihat wajah Leng Soe Hi yang yang sudah menjadi hijau, tanpa disadari dia menghela nafas dalam-dalam. Ternyata Leng Soe Hi yang sudah mati. Kedua matanya membelalak terbuka lebar. Dari sisi mulutnya mengalir darah. Wajahnya sudah berubah warna menjadi hijau. Tanpa diragukan lagi dia mati karena diracun. Di atas meja ada sebuah poci air panas. Di dalam gelas masih terisi air setengah penuh. Penutup pocinya sedikit miring. Sepertinya Leng Soe Hi yang sendiri yang menuangkan air untuk diminum. Apakah ada racun di dalam airnya? Ini tidak benar. Tangan Leng Soe Hi yang sudah tidak ada. Mana mungkin dia bisa menuangkan air minum? Pelayan Wee Kie Hang memanggil dengan suara yang ditekan rendah. Para penjaga pintu segera mendorong pintu kamar tidur dan masuk ke dalam. Setelah aku pergi, siapa yang datang ke dalam kamar ini selain orang yang bertugas merawat Leng Tai Ya, tidak ada. Orang lain yang sudah masuk kemari. Dengarlah. Mulai sekarang jangan izinkan siapapun masuk ke dalam kamar ini suruh beberapa orang untuk menahan pelayan yang mengurus Leng Tai Ya. Jangan biarkan mereka pergi. Apakah kau mengerti? Siowya, apa yang terjadi dengan cuan besar? Tidak ada apa-apa Wee Kie Hang berusaha menutupi mayat Leng Soe Hi yang dengan tubuhnya. Cepat kerjakan perintahku ingatlah, selain orang-orang kepercayaan yang sudah kupilih, siapapun tidak boleh tahu tentang hal ini. Tanda petik. Baiklah. Aku ingin pergi sebentar, semua urusan harus menunggu keputusanku ketika kembali nanti. Baik. Para penjaga pergi keluar. Kepala Wee Kie Hang terasa sangat berat. Siapa yang membunuh Leng Soe Hi yang? Bagaimana mungkin tindak tanduknya secepat ini? Serentetan tanda tanya besar muncul di dalam hati Wee Kie Hang. Dia sangat tidak sabar ingin segera bertemu Tu Leong dan menanyakan sampai jelas, tapi perlahan-lahan dia membuka pintu dan berjalan keluar. Kedai teh Kie Chui yang berada di dalam distrik Ong Wong Po adalah sebuah kedai teh kecil yang terletak di jalan yang berkelok-kelok. Kedai teh ini adalah tempat orang-orang berkumpul. Kalau ada tiga, lima orang sahabat yang sudah berjanji pergi bersama menjumpai gadis, mereka selalu berkumpul di sini. Setelah bertemu mereka pergi bersama-sama. Karena itu orang yang datang kemari hanya duduk-duduk sebentar lalu pergi. Walaupun Wee Kie Hang bukan orang yang senang membuang waktu mengunjungi kedai teh ini, tapi dia sudah lama tinggal di dalam kota. Tentu saja dia mengerti tentang tempat ini sebelum datang mengunjunginya. Hanya ada satu hal yang tidak dia mengerti. Mengapa Tu Leong meminta untuk bertemu dengannya di tempat seperti ini apakah dia sudah menganggap kalau tempat biasa mereka bertemu sudah tidak aman? Dia tidak memiliki harapan lain. Dia hanya berharap sebelum lampu dinyalakan, dia bisa segera bertemu Tu Leong. Ketika dia masuk ke dalam kedai, pelayan yang bertugas menyuguhkan teh langsung mendekatinya dan menyapa dengan suara rendah. Apakah Anda wetai ya betul? Silahkan kemari. Pelayan kedai teh membawanya masuk ke dalam sebuah ruang minum, tidak disangka ternyata Tu Leong sudah sampai duluan dan sedang menunggunya di dalam. Tuto ako, kau. Tanda petik. Tu Leong mengibaskan tangannya, si pelayan kedai teh segera pergi keluar. Selain itu dia juga menurunkan tirai bambu. Sepertinya dia sudah kenal akrab dengan Tu Leong. Apakah kau sudah menemui ayahmu sudah? Apa yang dia katakan? Dia tidak mengatakan apa-apa oh. Dia sudah mati diracun seseorang Tu Leong merasa seolah-olah ada jarum tajam menusuk kepalanya. Dia merasa kaget, tapi dia tetap tampak tenang. Menghadapi masalah apapun kau tidak boleh terlalu berpandangan subyektif. Kematian lengtai ya adalah kenyataan. Tapi belum tentu dia mati diracun orang, mungkin dia mati menyimpan demdam. Apakah maksudmu dia bunuh diri? Mungkin juga. Dahulu pada jaman dinasti Cheng masih berjaya, kalau majikan menyuruh anak buahnya mati, anak buahnya tidak berani tidak mati. Karena itu kemanapun mereka pergi, mereka selalu membawa racun bersama mereka untuk digunakan pada waktu yang diperlukan. Lengtai ya adalah pengurus kerajaan. Tidak mungkin dia tidak mengetahui hal ini. Tapi dia tidak memiliki alasan untuk bunuh diri. Mungkin juga dia ingin menghindari sesuatu. Tuto Ako, aku ingin bertanya tentang satu hal padamu. Dari mana kau tahu kalau lengtai ya mati menyimpan demam? Cu Siao Tian sudah melemparkan semua kesalahan pada Leng So Hiang. Tentu saja dia harus membunuh Leng So Hiang agar hatinya tenang. Kalau menurut kesimpulanmu, berarti lengtai ya tidak bunuh diri. Coba kau pikir. Orang lain bisa membunuhnya dengan menancapkan pisau di leher, tapi tidak mungkin ada orang yang memaksanya untuk meminum racun. Kalau ada orang yang menumpahkan racun ke dalam air minumnya diam-diam, asumsi ini pun tidak dapat diandalkan, lagi pula keadaannya sangat mendesak. Kalau memang ada orang yang ingin membunuh Leng So Hiang, tidak mungkin menggunakan care perlahan seperti ini. Kau mengatakan bahwa Cu Siao Tian yang ingin membunuh Leng So Hiang adalah satu hal, sedangkan kematian Leng So Hiang adalah hal yang lain. Apakah menurutmu kedua hal ini tidak saling berhubungan? Betul. Tuto Ako, aku selalu percaya padamu. Sekarang ini apa yang harus kita lakukan? Pergi menemui Tia Tian. Apakah aku pergi menemuinya seorang diri ya? Tapi kau harus mengingat satu hal katakanlah. Kau jangan terlalu mempercayainya. Wiyekie Hang membelalakan kedua matanya. Secara tidak sadar dia menghembuskan nafas panjang. Dunia ini sungguh sangat menakutkan, sepertinya tidak ada satu orang pun yang bisa dipercaya. Kau kenapa? Kata-katamu itu sungguh membuatku kaget. Mengapa? Tiatian dia. Tanda petik. Kau jangan bertanya apapun mendadak. Tu Leong berubah sikap menjadi sangat misterius. Semua orang selalu mendahulukan kepentingan pribadinya. Setelah dia berhasil mendapatkan keuntungan, barulah dia memikirkan kepentingan orang lain. Itu pun tidak akan sebanyak memperdulikan kepentingannya sendiri. Orang yang hanya memperdulikan kebaikan orang lain, bisa dikatakan tidak ada. Wiyekie Hang, dengarlah nasihat temanmu ini setiap saat. Kapampun dan dimanapun kamu jangan terlalu mempercayai orang, bahkan kamu pun tidak boleh mempercayaiku. Tutu aku kalau memang seperti ini, bukankah dunia ini menjadi geladari kecil aku selalu menghormatimu, mengagumimu. Aku sudah menganggapmu sebagai kakakku sendiri, sekarang bahkan kau pun tidak boleh aku percaya. Tanda petik. Ini hanya sebuah perumpamaan, baiklah kau cepatlah pergi. Sekarang ini aku bisa memberitahumu sebuah hal. Kemunculan nona tiat yang di hutan tadi adalah untuk menolong cutai ya. Oh, dengan adanya kesimpulan ini, kau bisa mengambil sikap ketika bertanya padanya, hanya saja ada satu hal yang bisa membuatmu tenang. Dia tidak mungkin semudah itu menyuruh Boh Tan Ping melukaimu. Wiyekie Hang tidak berkata apa-apa dia bergegas pergi. Dia melangkahkan kakinya segera. Langkahnya menggambarkan pikirannya yang tidak tenang. Matahari mulai terbenam. Ketika Wiyekie Hang sampai di Gang San Po A, sudah ada beberapa rumah yang mulai menyalakan lampu. Ini adalah waktu lampu mulai dinyalakan. Nona Tiatian sudah berjanji akan memberitahu Wiyekie Hang ketika lampu mulai dinyalakan. Kalau begitu ini adalah waktu yang sangat tepat. Pintu kediaman Boh Tan Ping terbuka. Ada orang yang keluar menyambutnya, sekali melihat Wiyekie Hang, mereka langsung berkata. Wiyekie Hang, Nona Tiatian sedang menunggumu. Wiyekie Hang mengikuti para pelayan ini ke dalam rumah. Dia digiring ke dalam sebuah ruangan. Tiatian sedang duduk di depan sebuah meja, bahkan dukpa pengharum ruangan pun sudah dipersiapkannya. Nona Tiat Wiyekie Hang berkata dengan dingin, melihat keadaan ini, sepertinya kau sudah mendapatkan informasi yang ingin aku dengar. Duduklah Tiatian hanya mengatakan satu patah kata saja. Wiyekie Hang duduk berhadap-hadapan dengan Tiatian. Dia memandangnya dengan tatapan curiga. Namun tatapan matu Nona Tiatian sangat jernih. Nona yang baik seperti ini pun bisa membohonginya. Bukankah dunia ini sudah gila? Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan Tiatian berkata dengan lembut. Aku hanya sedang memikirkan satu hal. Kau sedang menebak kebohongan apa yang akan aku katakan untuk mengelabuhimu. Tidak kau bukan orang semacam itu. Apakah kau sungguh mempercayai setiap kata yang aku ucapkan? Iya. Sekarang Wiyekie Hang yang berbohong. Yang diucapkannya tidak sama dengan kata hatinya, dunia memang bisa merubah sifat dan karakter seseorang. Aku sangat senang, kalau begitu aku bisa langsung mengatakan yang sejujurnya padamu. Kira-kira ketika aku berumur 10 tahun, aku berkenalan dengan ayahmu karena dia masih lebih kecil beberapa tahun? Dan, dibandingkan ayahku, karena itu aku memanggilnya Paman Wiyekie. Dalam 10 tahun ini, kami terus saling berkomunikasi, bahkan dalam beberapa hari terakhir ini, kami selalu bertemu. Tanda petik. Benarkah? Mendengar kata-kata Tiatian, nafas Wiyekie Hang menjadi berat. Lihat dirimu. Kau sudah tidak mempercayai ku. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Tadi sebelum kau datang kemari, aku bahkan sudah menemui Paman Wiyekie Hang menahan nafas. Dia tidak berani mengeluarkan suara. Tiatian melanjutkan kata-katanya, Paman Wiyekie sudah menyuruhku memberitahukan, sekarang dia belum bisa menjumpaimu. Sampai kapan aku harus menunggu sebentar lagi? Tidak bisa, aku harus segera menemui ayahku. Secepatnya, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi walaupun waktunya hanya sebentar. Kau dengarkan dulu semua kata-kataku. Walaupun kau tidak bisa menunggu, kau pun tetap harus menunggu. Paman Wiyekie masih menyuruhku menyampaikan dua masalah lagi padamu. Oh, masalah apa? Pertama, di dalam kediaman lengtai ya ada sebuah gudang barang-barang. Di dalam gudang itu ada sebuah payung kertas. Payung ini tersimpan dalam sebuah kotak yang panjang. Payung ini adalah payung terkenal buatan daerah holem. Pada pegangan payung terdapat sebuah ukiran tulisan Yap Yang Tiang Tai San Ceng, payung merek Yap Yang buatan Tiang Tai, yang dicap oleh sebuah besi panas. Kau bawalah payung ini padaku, nanti Paman Wiyekie pasti akan datang kemari untuk mengambilnya. Mendadak Nona Tiang Dan berhenti berbicara Wiyekie Hang terdiam menunggu lanjutan kata-katanya. Kedua, sementara waktu dia ingin kau menjauh itu liong. Tanda petik. Mengapa Wiyekie Hang terlonjak kaget, kelihatannya seolah-olah dia meloncat dari tempat duduknya. Kau tidak usah bertanya. Ayahmu sudah memerintahkan begini. Apakah kau harus bertanya alasannya? Bagaimana aku tahu kalau ayahku yang sudah mengatakan hal ini padamu? Pertama kau pergilah mencari payung itu kalau sudah ketemu, itu akan membuktikan kalau aku tidak sedang berbohong. Kata-katanya masuk akal. Sekarang emosi Wiyekie Hang kembali meredah, dia berkata dengan lembut padanya. Nona Tiat, bukannya aku tidak percaya. Hanya saja kau sudah melakukan banyak hal yang menimbulkan kecurigaan orang lain. Sebagai contoh, tadi di dalam hutan. Tanda petik. Terlalu kebetulan, benar tidak? Kau diam-diam menolong Cu Siaw Tian aku menyangkal. Kau tidak perlu menyangkal. Ini adalah kenyataan. Aku menyangkal kalau aku diam-diam menolong Cu Siaw Tian. Aku hanya mengaku tadi di hutan aku memang menyelamatkan nyawanya. Memang apa bedanya? Menyelamatkan jiwa Cu Siaw Tian bukan berarti aku sedang menolong dirinya, tapi karena saat ini dia belum boleh mati. Kalau aku tidak menampakkan diriku, mungkin kau sudah berhasil membunuhnya tadi. Tapi kau tidak seharusnya melepaskan dia. Sebenarnya memang aku ingin menangkapnya, tapi aku menggunakan taktik dan pura-pura melepasnya. Apa kau tidak mengerti? Aku tidak mengerti. Sekarang ini tidak perlu mendebatkan hal ini. Pergilah mencari payung kertas yang tadi ku ceritakan. Hanya payung itulah yang bisa membuktikan apakah kata-kataku selama ini bisa dipercaya atau tidak. Baiklah. Apakah kau akan menungguku di sini? Tentu saja, kalau kau bisa membawa payung itu padaku, kau bisa membuktikan kalau aku tidak berbohong padamu. Setelah itu masih banyak hal yang perlu kita bicarakan. Wie Kie Hang segera pergi, dia bertekad untuk cepat pulang, agar cepat kembali. Dia ingin segera menyelesaikan semua masalah dalam hati. Ternyata kediaman Leng masih dijaga dengan ketat. Berita kematian Leng Tai Ya karena diracun tidak diketahui oleh sebarang orang, para pelayan yang mengurus Leng Tai Ya dalam pengawasan orang-orang Wie Kie Hang tidak menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Wie Kie Hang segera pergi ke gudang penyimpanan barang-barang. Gudang ini sangat besar, dia segera membongkar barang-barang di sana, berusaha menemukan kotak payung. Sepertinya pencarian ini akan sangat sulit, namun setelah sekian lama mencari ke sana kemari, akhirnya Wie Kie Hang berhasil menemukannya. Dia membuka kotak pembungkus kertas. Di dalamnya bau minyak menusuk hidung, setelah bertahun-tahun ini, payung kertas ini masih tampak baru. Dia lalu memeriksa pegangan payungnya, di sana memang terukir kata-kata seperti yang diucapkan Tiat Yan. Kata-kata ini terukir oleh besi panas. Nona Tiat Yan tidak sedang berbohong. Dia tidak mungkin tahu ada barang seperti ini di dalam gudang barang-barang lengsohiang. Dia sendiri pun tidak tahu. Dia segera kembali ke gangsan poa perasaan Wie Kie Hang kembali berubah. Sekarang ini dia sama sekali tidak menaruh curiga pada Tiat Yan tapi, mendadak Wie Kie Hang tertegun. Kalau kata-kata Tiat Yan bisa dipercaya, berarti Tu Liyong sudah berbohong padanya. Apakah dia sudah salah membuat tebakan? Ataukah dia sedang berusaha membelokan kenyataan? Terlebih lagi menurut Tiat Yan, ayahnya juga sudah menyuruhnya sementara waktu ini tidak menjumpai Tu Liyong. Mengapa dia harus menyuruhnya seperti ini? Di sebelah kiri sebuah pertanyaan, di sebelah kanan sebuah tanda tanya yang lain. Keduanya menjepit dirinya dengan kuat. Dia hampir tidak bisa melanjutkan langkahnya. Mendadak di belakangnya terdengar suara seseorang menyapanya. Apakah Anda tuan muda dari kediaman keluarga Leng siapa? Segera Wie Kie Hang membalikan tubuh dan melihat ke belakang. Gerakan orang ini pun tidak kalah cepat. Seolah-olah dia selalu berada di belakang Wie Kie Hang, kemanapun dia menghadap. Wie Siow Ya tolong jangan membalikan tubuhmu, kau siapa? Jangan perdulikan siapa diriku. Aku hanya punya tiga pertanyaan untukmu. Pertanyaan pertama, apakah ayah angkatmu Leng So Hi yang sudah mati? Tidak salah di mana cu tai ya tidak tahu. Apakah kau sekarang mau bertemu tiatian betul? Untuk menunjukkan rasa terima kasihku, aku ingin memberimu sebuah peringatan. Jangan pergi ke Gang San Po A. Kenapa? Tidak ada jawaban. Tolong beritahu kenapa aku sebaiknya tidak pergi ke Gang San Po A. Tetap tidak ada jawaban. Dia hanya bisa mengira-ngira orang yang sudah menyapanya dari kesan suaranya.